Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya yang bernama dari Provinsi Jorodi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menceritakan awal kehidupan, perjuangan, dan kematian pahlawan nasional asal Sulawesi Barat di Tanah Mandar, Haja Di Depu. Sulawesi Barat adalah provinsi K33 dalam negara Indonesia yang dibentuk pada tahun 2004. Latak Sulawesi Barat berada di Pulau Sulawesi, Ibu Kota Mamuju. Terdapat pahlawan nasional perempuan kuat yang berasal dari Tanah Mandar, Kecamatan Tinambun, yakni Ibu Agung Haja Andi Depu, atau biasa dipanggil dengan julukan Puan Depu Maradia Balanipa. Ibu Agung Andi Depu Maradia Balanipa adalah perempuan tangguh Sri Kandi dari Mandar yang gigi memimpin rakyat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan ini. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Jokowi Dodo pada 8 November 2018, hingga saat ini Andi Depu adalah satu-satunya pahlawan nasional dari Sulawesi Barat. Haja Agung Andi Depu Lahir di Sulawesi Selatan 18 Juni 1985 Ia tercatat sebagai Raja daerah Balanipa ke-52 Ia lahir dengan nama Sugirana Andi Sura Ayahnya adalah Laju Kanaidoro Seorang Raja Balanipa ke-50 Dan ibunya bernama Samaturu Meskipun berasal dari keluarga kerajaan Pendidikan yang ditempu Andi Depu sangat terbatas Hal ini justru dijadikan kesempatan bagi Andi Depu untuk menggunakan waktu luannya dengan bergaul bersama rakyat dan memperdalam agamanya Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 Andi Depu mengibarkan bendera merah putih pada awal kedatangan mereka di Tanah Mandar Pada 1943 Ia mempelopori berdirinya Funjikai di daerah Tanah Mandar Funjikai adalah organisasi kaum perempuan di bawah Tanah Pendudukan Jepang Saat Jepang mulai terdesak oleh sekutu dalam perang Andi Depu turut terlibat dalam berdirinya organisasi bernama Islam Muda pada April 1945 Ketika Indonesia dinyatakan merdeka Andi Depu bersama rekan-rekannya turut menyebarkan berita kemerdekaan ke seluruh pelosok Tanah Mandar Namun pasca proklamasi sekutu datang Rakyat Mandar pun kembali terencam akan kedaulatan daerahnya Beliau lekas menyusun kekuatan bersama rakyat Ia menggunakan Istana Balanipa sebagai markasnya Ibu Agung Haja Andi Depu menjadi panglima dari organisasi Laskar bernama Islam Muda Bersama dengan Laskarnya, beliau menolak kedatangan Belanda di Tanah Mandar Kemarahan beliau pun semakin tersulut Ketika salah seorang tentara Belanda menurunkan bendera merah putih dari tiangnya Setelah bebas dari penjara, Andi Depu kembali ke Tanah Mandar Ia dimintai untuk memimpin bekas wilayah kerajaan Balanipa Ia mengemban tugas ini sampai tahun 1956 Sebelum mengundurkan diri karena kondisi kesehatannya Di tanggal 18 Juni 1985 Andi Depu dinyatakan meninggal dunia Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Panaikan Makassar, Sulawesi Selatan Untuk mengenang jasa-jasanya Ia diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo Pada 8 November 2018 Berdasarkan Kepres Nomor 123 Tahun 2018 Sampai jumpa di video selanjutnya entwickelt dan subscribe mengambil nampak dan subscribe Terima kasih.